Pemirsa Otoritas Panama menggeledah kantor firma hukum Mozak Fonsesa di kota Panama guna mengumpulkan bukti-bukti menyusul terbongkarnya dokumen Panama. Pengeledahan kantor firma hukum Mozak Fonsesa dilakukan atas instruksi Kejaksaan Panama untuk mengamankan pengeledahan polisi perjaga di depan kantor Mozak Fonsesa. Petugas Kejaksaan Panama berusaha mencari sejumlah dokumen yang dapat dijadikan bukti. Dugaan adanya praktek penghindaran pajak dan pencucian uang. Manajemen firma hukum memantah melanggar hukum, mereka mengklaim hanya menyediakan jasa pembukaan akun keuangan offshore dan tidak terlibat dalam penggunaan akun tersebut oleh klien mereka. Bojoknya Panama Papers telah meresahkan sejumlah petinggi di berbagai negara, bahkan Panama Papers menyebut nama sejumlah politisi dan pengusaha Indonesia. Salah satunya adalah pengusaha Sandiaga Uno, Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Hari Azhar Aziz, Kepala BPKRI, marah ketika ditanya seputar nama yang masuk dalam Panama Papers. Hari menilai tidak ada yang salah karena Panama Papers bukan kewenangan negara. Dalam catatan Panama Papers, Hari mendirikan perusahaan Seng Yue International Limited, perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Saat ditanya kemunculan namanya oleh awak media, Hari sempat geram dan marah. Hari menatakan tidak ada yang salah dengan Panama Papers. Hari pun menambahkan Panama Papers tidak menjadi kewenangan negara. Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah menurut itu yang salah. Pak, apakah BPK akan menurut sendiri dana-dana yang ada di Panama Papers? Siapa yang menurut, yang memeriksa siapa? Tanya doang kepada Dirjen Pajak. Bukan kepada saya, kami Panama Papers bukan keuangan negara. Tanya kepada Dirjen Pajak. Tanya kepada... Ada BUN yang masuk? Saya tidak tahu, tanya sih pada BUN yang masuk. Tapi kenapa tidak ada di LKAPM? Tidak ada transaksi, nol. Apa saya laporkan harta nol saya kepada LHKPN? Terima kasih, Pak. Saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan pengamat pajak Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gunadi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Kita lihat tadi ada pernyataan cukup tegang ya, tadi dari Hari Azar. Yang mengatakan... Serius. Iya, sangat serius tadi ya. Mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan negara. Tanggapan, Prof. Sebetulnya masalah pajak itu memang masalah pribadi ya. Tapi kalau dia adalah wajib pajak dalam negeri, maka dia bisa dikenakan pajak atas penghasilan dimanapun diperoleh. Masalahnya adalah apakah itu sudah dilapor atau belum ya. Kalau sudah dilapor di SPT-nya tidak ada masalah ya. Tapi kalau belum dilapor itu aja. Itu mungkin disediakan ya ada tax amnesty, ada inventing policy, ya ada sunset policy. Itu kan cara-cara pembahas untuk mencari pengajaran-pengajaran begitu ya. Artinya memang harus ada kebijakan mengenai pembayaran pajak yang ada di dalam negeri. Jika itu menggunakan penghasilan yang ada di dalam negeri. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia penghasilannya dalam negeri ya. Mungkin dia sudah kena pajak atau belum. Yang kedua mungkin penghasilannya luar negeri. Baik luar negeri ini kan juga harus dilapor, juga harus di SPT gitu kan. Karena kita menggunakan pajak atas full wide income basis gitu kan. Apakah dengan bisa dikatakan untuk adanya Spanoma Papers nama-nama yang muncul kemudian itu bisa dikatakan melanggar etik gak sih Prof sebenarnya? Ya kita, kalau etiknya ini kan bukan masalah pajak gitu ya. Itu mungkin masing-masing lembaga punya kode etik masing-masing. Ya itu perlu dilihat kepada kode etiknya. Apakah dia dianggap diperbolehkan atau tidak. Sepanjang dia diperbolehkan saya kira gak masalah. Tapi kalau dia tidak diperbolehkan. Dan yang kedua itu kapan terjadi gitu. Mungkin terjadi lama sebelum itu kan sudah ada. Atau mungkin baru-baru saja terjadi ya. Yang barangkali perlu dilihat-lihat gitu. Seperti itu ya. Kogitar kan mereka beberapa dari nama-nama ini membuka perusahaan seperti di British Virgin Islands. Yang dimana itu merupakan tempat yang bisa dikatakan tax haven disana. Itu sebenarnya kok dikatakan boleh tidaknya itu sebenarnya gimana sih Prof? Sebenarnya gak ada masalah itu kan bisnis masing-masing itu kan bebas. Ada semacam teori freedom of contract. Itu kan orang kan bebas saja mengatur bisnisnya dimana saja. Cuma yang jelas kalau ada kandungan dengan pajak ya sudah dibiarkan pajaknya atau belum. Atau mungkin kalau sama sekali kayak berita tadi gak ada penghasilan ya gak apa-apa gitu. Tapi kan nanti harus dibuktikan bahwa gak ada penghasilan kan gitu. Kasiannya belum membayar pajak, tidak ada penghasilan di Indonesia? Gak ada di Indonesia tapi di luar ini ada tidak gitu. Karena penghasilan di Indonesia atau di luar juga dikenakan pajak gitu. Dan yang kedua harus diperhatikan itu ketika dia mendirikan perusahaan itu dengan modal apa tidak gitu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan cangkang itu biasanya kan kalau dulu terkenal amanya apa dollar company jadi company cukup dengan 2 dolar ini kita lihat. Tentu modalnya dari mana gitu. Oke kira-kira untuk modusnya itu pasti Prof kan banyak sekali netizen yang kemarin saya mendapatkan juga mention di Twitter mereka menanyakan apa sih modus-modusnya. Dikatakan apakah ini cuma untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena tidak membayar pajak atau seperti apa sih kira-kira untuk modusnya mereka? Ya itu modusnya ada mungkin murni bisnis tapi ada juga yang murni hanya untuk tujuan pengkhidmatan pajak. Karena ada semacam beda selisih tarif itu kan menarik gitu kan. Jadi sekarang kan sudah globalisasi. Termasuk juga globalisasi pajak gitu. Maksudnya pajak itu kan sudah mendunia sekarang. Jadi masing-masing negara itu berusaha untuk menciptakan suatu iklim pajak yang bagus masing-masing negaranya itu. Ya mungkin istilahnya apa, Thai Bigger Neighbor Tax Policy ya. Misalnya sebagai contoh kita tarif PPA kita kan 25% ya untuk ke PPA badan. Tapi Thailand dia membuat 23% ya. Mungkin Malaysia mungkin 20%. Singapura 2017 ini kan selisih-selisih dikit-dikudukan. Untuk menarik attract foreign investor atau attract foreign businessman atau attract foreign profit gitu. Namanya ada suatu base erosion, profit shifting. Jadi profitnya itu kan melayang-layang kemana-mana gitu kan. Oh jadi bisa melayang kemana-mana gitu kan. Ya, jadi apa namanya capital flight kemudian menjadi tax flight atau sekarang jadi profit shifting gitu kan. Oke, kalau kita bicara mengenai dampak jangka panjangnya ini Prof ya, katakanlah banyak sekali untuk mungkin para pengusaha di Indonesia yang membuka perusahaan di luar gitu. Mereka menanamkan modal di luar seperti itu. Apakah akan ada dampaknya langsung dirasakan oleh negara mungkin Indonesia? Ya itu bisa dampak positif dan negatif. Yang positifnya barangkali mereka mendirikan perusahaan di sana kan di dalam rangka membuat suatu strategic alliance gitu kan. Jadi untuk memasarkan produk-produk yang di luar negeri itu kan butuh suatu agen-agen di luar negeri juga. Itu positifnya sehingga nanti ekspor Indonesia akan berkembang. Yang kedua mungkin juga untuk mencari pendanaan, ya finance company ya. Finance company. Ya itu kan biasanya orang itu kalau misalnya menjual obligasi, itu akan dipercaya kalau yang menjual itu adalah perusahaan di Eropa misalnya. Atau perusahaan di luar negeri daripada perusahaan di Indonesia ya. Itu kan untuk penelaman modal juga gitu jadi dampaknya. Cuma kalau misalnya dipakai sebagai cara-cara untuk ke capital flight atau profit shifting ini yang jadi nanti pajaknya itu akan dilarikan kepada negara-negara yang umumnya rendah pajaknya itu. Jadi negatifnya malah justru akan ada capital ini ya? Capital flight jadi lagi modal atau mungkin juga profit shifting jadi bergejar. Tapi itu sebagai suatu tantangan juga bagi apa, bagi para pengambil kebijakan pajak. Bagaimana dia itu bisa apa, bisa mengatur suatu pajak yang betul-betul sebenarnya itu kondusif. Kondusif. Dalam arti kata, kempetitif lah untuk masing-masing negara itu. Oke. Ini gak mudah ini kan. Betul banget dan sekali itu kita lihat juga ada 899 nama disini Prof ya. Banyak sekali. Banyak sekali disini. Kalau tadi kita bicara tentang dampak positif dan negatifnya, untuk dampak jangka panjangnya terhadap negara ini apa Prof? Apakah mungkin proses ekspor, impor, investor di dalam negeri ini pun juga semakin berkurang skalanya atau seperti apa? Ya yang jelas bahwa sekarang kan banyak negara-negara yang kemajuan komunikasi, transportasi itu kan menjadi semakin menarik ya. Jadi masing-masing negara ditantang untuk menyediakan iklim investasi dan iklim yang berbisnis yang kondusif untuk masing-masing orang itu. Jadi termasuk juga pajaknya ini, pajak kan ada juga persaingan tax competition namanya. Betul. Itu ya para perancang pajak kita harus pintar-pintar lah bagaimana kita itu menarik investor luar atau menarik capital atau menarik pebisnis ya. Tapi tanpa kehilangan banyak pajak. Ini kadang-kadang ya nanti intinya harus ada semacam kerjasama lah. Kerjasama dan harmonisasi pajak. Biar gak namanya nanti kalau kompetisi jadi semacam harmful tax competition gitu. Jadi nanti kan yang terjadi itu risk to bottom kan. Jadi masing-masing menurunkan tarif pajaknya. Nanti kalau semua menurunkan tarif pajaknya kan itu merugikan semuanya kan penerima negaranya. Nanti negara dibiak dari apa kan. Iya. Nah kalau kita lihat juga mungkin ada salah satu faktor yang disampaikan mungkin karena ada juga kebijakan pajak Indonesia. Iya. Nah kalau Prof ini melihat sekarang seperti perbandingan Indonesia dengan negara lain. Untuk skala persentase pajaknya akan diambil kepada para pengusaha ini apakah termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga mereka pun memutuskan untuk keluar. Gini ya kadang-kadang masalah istilah tinggi itu ada berbagai kemungkinan. Formula di sana. Yang pertama yang paling eye-catching itu tinggi tarifnya. Ya. Yang kedua itu yang mungkin namanya tinggi beban pajaknya. Jadi mungkin tarifnya rendah tapi karena semuanya kena pajak ini jadi diberikan mahal. Kalau tarifnya tinggi tapi tax base-nya hanya terbatas saja gitu. Jadi pajak yang dibayarnya rendah gitu. Tapi orang kan selalu melihat keberat tarif gitu. Jadi apa semacam persepsinya kalau tarifnya itu tinggi berarti pajaknya mahal gitu. Maka politik tarif pajak ini juga penting juga gitu. Oke. Kalau bisa dikatakan juga apakah mereka ini bisa dikatakan untuk keluar negeri. Mereka memutuskan juga untuk menggunakan tax haven dan negara lain. Dan apakah mereka bisa dikatakan sebagai pengemplang? Ini pertanyaan publik juga nih sebenarnya. Pengemplang ini kan kalau ternyata bahwa yang bisa hutan tidak membiarkan pajak gitu. Jadi kalau dia range bisnisnya atau range offernya saya kira tidak ada masalah sehingga dia membiarkan pajak saja. Nah cuma masalahnya gini kan suatu indikasi saja kalau di dalam negeri saja mungkin tidak terlacak. Apalagi yang luar negeri itu kan tidak mudah untuk melacak data-datanya. Nah kebetulan ada ini apa, Mosa ke Forenska itu yang bocor itu. Oke kita akan berbicara mengenai bagaimana dampaknya ke depannya. Kita juga melihat bagaimana kebijakan yang mungkin akan diambil dari Indonesia mungkin ya Prof. Namun kami harus sudah terus berjalan. Pemirsa telah bersama kami di program Metro Pagi. Anda kembali mengaksikan Metro Pagi. Pemirsa akan melanjutkan perbincangan dengan Prof Gunung Adi. Prof, kok saya langsung fokuskan begini ya. Apakah sebenarnya ada perundangan-perundangan yang mengatur secara langsung untuk mungkin oleh pengusaha ini untuk melaporkan kepada negara. Karena dia terhitung sebagai warga negara di Indonesia. Jika dia memiliki mungkin usaha di luar negeri seperti itu, apakah ada undang-undang yang mengatur itu? Yang mengatur adalah undang-undang pajak dan peraturan pelaksananya. Dari PP 94 tahun 2010 gitu ya. Jadi gini, jadi penghasilan-penghasilan luar negeri itu kan harus dilaporkan pada SPT-nya dia. Dia kan masukkan SPT di Indonesia. Kalau itu penghasilan-penghasilan bisnis dan penghasilan aktif, itu dilaporkan menurut sistem ekrul gitu. Jadi kalau diperoleh tahun ini dilaporkan sekarang. Tapi kalau penghasilan-penghasilan pasif, misalnya dividen, bunga, royalti, mungkin penghasilan sewa dan lain-lain. Pasif lainnya itu dilaporkan pada saat penghasilan itu diterimakan di Indonesia. Jadi kalau diterimakan di Indonesia maka dia tidak dilaporkan. Hanya ada satu yaitu dividen. Dividen ini kalau diperoleh dari pemilikan saham 50% atau lebih, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang Indonesia, itu harus dilaporkan paling kurang atau paling lambat pada bulan ke-7 tahun berikutnya. Jadi namanya ini suatu CFC Rule. Jadi Control Foreign Corporation gitu. Oke. Nah ada satu juga nih Prof, catatan juga kepada Ketua BPK Hari Asir Asis yang ini diduga memiliki perusahaan Sheng Yue yang memiliki cabang di Hong Kong, Miami dan juga beberapa kota lainnya. Nah apakah itu, ini dalam masalah transparansi mungkin ya Prof ya, apakah dia harus melaporkan sebelumnya kepada LHKPN ataukah ada bisa ditolerir gitu? Kalau perusahaannya ini kan mungkin kita ingin tahu bentuknya apa, dia badan hukum atau bukan badan hukum. Kalau badan hukum yang diberikan kan sahamnya gitu. Berapa persen dia punya atau berapa nilainya. Kemudian kalau cabang-cabangnya ini, ya ini cabang-cabangnya ini kan merupakan kekenangan dari Panama gitu, atau di mana perusahaannya. Nah nanti cabangnya itu kalau penghasilannya diberikan kepada perusahaan yang tadi, di Panama tadi, ini kalau sahamnya lebih dari 50% itu harus dilaporkan pada akhir bulan ke-7 tahun berikutnya tadi di Indonesia dan di pihak pajaknya gitu. Oke, tapi kalau kita lihat tadi, kalau mengenai petua BPK ini, diduganya ini belum melaporkan. Setelah itu, kalau misalnya seperti itu, apakah dalam segi etik ini bisa dikatakan salah atau gimana? Ya, pajak ini kan ada kesempatan juga ya. Ada kesempatan juga untuk perbaikan-perbaikan di dalam sistem self-assessment. Ya, itu kan selama 5 tahun kita. Nanti kalau 5 tahun ya, hak dirijen pajak untuk menutupkan pajaknya itu menjadi dalawarsa gitu. Kecuali kalau ada pengusutan, ada investigasi ya itu bisa sampai 10 tahun gitu. Investigasi sampai 10 tahun. Jadi mekanismenya seperti apa itu Prof? Ya, mekanismenya itu, investigasi itu kan harus ada suatu dugaan. Untuk memeriksa ada dugaan ini namanya diadakan suatu pemeriksaan bukti permulaan. Jadi dari bukti permulaan itu nanti kira-kira ada suatu bukti awal namanya, bukti awal yang cukup dugaan kuat apa tidak gitu. Jadi yang pertama kalau pajak ini kan ada nggak kerugian pada pendapatan negara? Ada nggak potensi pajaknya? Kalau nggak ada potensi pajaknya tentu tidak menjadi masalah perkara pidana pajak kan gitu. Berarti bukti awal itu dengan cara melihat juga apakah akan ada kerugian negara di dalamnya atau tidak begitu ya. Dan itu yang seharusnya memiliki kewenangan untuk menelisik itu? Yang menelisik itu adalah kantor pajak atau pendidik. Cuma susahnya ini kalau di luar negeri kan bagaimana? Betul. Itu kan bukan merupakan sovereignty atau kewenangan Indonesia. Ini yang gini-gini paling-paling dilakukan dengan sebuah kerjasama. Kerjasama. Kerjasama dengan negara yang bersangkutan. Kalau sudah punya treaty. Kalau belum punya treaty ini jadi kita cuma tukar-menukar informasi aja. Oke kalau kita lihat juga sekarang ada 899 Prof. Angkanya besar sekali di sini. Apakah kantor pajak ini juga berhak juga untuk menelisik satu persatu dari nama-nama itu sebagian banyak? Ya kalau nama-namanya itu nama-nama orang Indonesia ya. Termasuk ketua BPK. Dia kan menjadi wajib pajak dan lebih. Itu adalah kewenangan daripada Indonesia untuk menelisik. Tentu menelisiknya kan dari sini kan. Kalau misalnya ada data tadi dari Panama Bebas itu dibandingkan dengan SPT aja. Sudah masuk atau belum? Ya kalau belum ya mungkin dihimbau atau di apa ya suruh perbaikan atau gimana. Atau maunya mau ada tax amnesty kan ya kita nggak tahu gimana. Kalau ada tax amnesty ya ini barangkali apa untuk namanya restorative justice lah gitu. Restorative. Jadi artinya dengan adanya usulan untuk tax amnesty ini, rencangan ini bisa membantu juga untuk proses itu ya? Ya yang penting kan dibiarkan pajaknya gitu. Dibiar pajaknya seperti itu ya. Ya restorative justice gitu. Oke Prof secara garis besar nih ya Prof ya. Ya mungkin untuk penonton untuk publik juga mungkin saat ini juga. Mengenai saat ini kita melihat untuk kemarin yang sudah mencuat adalah Panama Papers. Kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan juga muncul juga offshore leak. Ya ya. Nah itu mungkin Prof bisa menjelaskan juga mungkin sedikit mengenai gambaran perbedaan kedua ini. Offshore leak itu semacam Panama Papers atau gimana dia? Ya untuk offshore leak ini memang sama juga ini juga ada satu perusahaan-perusahaan juga yang juga ini. Dan juga leaks juga dia bocor juga beberapa Panama namanya gitu Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan juga mungkin secara spesifik mengenai Panama Papers ini Prof sebenarnya. Ya ya. Kalau Panama Papers ini kan dia dari apa perusahaan law firm tadi ya. Yang Mossack Fonseca tadi ya kebetulan diketahui data-datanya bocor gitu ya. Ini bocor kemudian nanti di apa serap oleh wartawan kemudian disebarkan ke dunia. Nanti yang kayak offshore leak itu juga nanti akan ada mungkin 2017 itu ada semacam automatic action of information. Jadi antar negara nanti saling bertukar informasi gitu. Begitu ya. Nanti kalau tidak bertukar maka dia dianggap sebagai non-cooperative countries nanti agak repot juga gitu ya. Oke. Bagi secara keseluruhan berarti jika kalau kita melihat juga mengebijakan yang ada di Indonesia, berarti dari pihak pajak pun juga yang harus bisa mampu tuh menelisik apakah akan ada kerugian-kerugian negara atau tidak di dalam sini ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Prof. Gunadi, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia. Terima kasih.